Orang-orang ini berusaha menyelamatkan diri dari binatang mengerikan yang ada di pulau tersebut. Salah satu dari mereka ada yang terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Terus cowok ini mengintip dari balik batu. Dan ternyata ada dua makhluk besar yang sedang bertarung di pulau itu. Yakni seekor komodo raksaksa dan ular yang sangat besar. Di saat pertarungan terjadi, orang-orang ini memanfaatkan kesempatan agar mereka bisa pergi guys. Namun tiba-tiba salah satu teman mereka ada yang egois. Dan justru memanggil makhluk tersebut dengan menggunakan trompet. Ya pria itu justru dimakan oleh komodo raksaksa itu. Orang-orang ini pun berlari ke arah pantai dan menyiapkan perahu. Namun ternyata tiba-tiba makhluk raksasa komodo itu muncul dari ujung pantai. Sehingga mereka cukup panik dibuatnya. Alhasil cewek ini sok-sokan mau melawannya guys. Dan yang terjadi lanjut part 2 di komentar.